Penyalahgunaan lambang palang merah oleh individu, kelompok, lembaga, organisasi, dan korporasi untuk mencari keuntungan dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 10 tahun dan denda pidana maksimal 10 miliar rupiah. Pada 24 Juni 1859, di kota Solverino, Italia terjadi pertempuran antara tentara Perancis dan Austria. Perang ini mengakibatkan sekitar 40 ribu tentara terluka dan tewas. Jean Henry Dunant, seorang pengusaha Swiss yang tengah melakukan perjalanan bisnis, melewati dan menyaksikan pertempuran berdarah itu. Hatinya bergetar melihat beribu-ribu tentara di kedua belah pihak dibiarkan menderita akibat tidak adanya pelayanan medis. Henry Dunant tergerak menolong dan mengajak penduduk setempat untuk membantunya merawat para korban tanpa membeda-bedakan mereka. Kemudian mencatat pesan-pesan terakhir mereka untuk disampaikan kepada keluarganya. Dan dari sinilah sejarah gerakan palang merah dan bulan sabit merah di dunia bermula. Sekembalinya ke Swiss, pengalamannya di Solverino sangat membekas di hatinya. Maka pada 1862, Dunant menulis buku A Memory of Solverino yang berisi dua gagasan. Yakni, perlunya membentuk organisasi sukarelawan yang disiapkan pada masa damai untuk menolong para prajurit yang terluka di medan perang. Dan perlunya suatu perjanjian internasional untuk memberi pengakuan dan perlindungan kepada para sukarelawan pada waktu bertugas dan kepada para prajurit yang terluka di medan perang. Kedua gagasan tersebut diwujudkan dengan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Hukum Humaniter Internasional atau HHI. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional terdiri dari tiga komponen. Pertama, Komite Internasional Palang Merah atau ICRC yang didirikan pada 1863 sebagai organisasi kemanusiaan yang netral, tidak memihak, dan mandiri. ICRC bertugas memberi bantuan dan melindungi kehidupan dan martabat para korban perang atau konflik bersenjata, serta mempromosikan dan mengembangkan Hukum Humaniter Internasional. Kedua, Federasi Internasional Perhimpunan-Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang pada saat berdiri tahun 1919 bernama Liga Perhimpunan Palang Merah. Organisasi ini diprakarsai oleh Henry Pomeroy Davison, Ketua Komite Bantuan Perang Palang Merah Amerika. Federasi Internasional berfungsi sebagai badan koordinasi antar perhimpunan nasional di seluruh dunia dalam memberikan bantuan kemanusiaan seperti bencana. Ketiga adalah Perhimpunan Nasional yang merupakan organisasi kemanusiaan yang ada di setiap negara anggota peserta Konvensi Jenewa. Saat ini ada 192 negara yang menjadi anggota gerakan kepalang merahan di dunia. Anggaran dasar gerakan menyatakan bahwa dalam satu negara hanya ada satu perhimpunan nasional. Perhimpunan nasional di Indonesia adalah Palang Merah Indonesia atau PMI. Hal ini ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. PMI bertugas menyelenggarakan kegiatan kepalang merahan berupa pelayanan dan bantuan kemanusiaan pada saat konflik bersenjata, bencana, sosial kesehatan, pengelolaan darah, dan melakukan pembinaan relawan. PMI beserta komponen gerakan bersama-sama menyebar luaskan nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat. Lambang kepalang merahan Lambang adalah tanda atau simbol yang mempunyai makna dan fungsi. Begitu juga lambang palang merah. Taukah kamu mengapa lambang palang merah bisa seperti itu? Yuk kita simak videonya! Pertengahan abad ke-18, Kesatuan Medis Militer belum memiliki lambang yang sama. Mereka seringkali menjadi sasaran penyerangan pihak lawan di medan perang. Tahun 1864, konferensi diplomatik di Genoa Swiss mengadopsi lambang palang merah dengan latar belakang putih sebagai lambang pembeda bagi Kesatuan Medis Militer. Lambang ini untuk merefleksikan kenetrawan dan menjamin perlindungan terhadap kesatuan tersebut. Tahun 1876, kerajaan Ottoman Turki menggunakan lambang bulan sabit merah sebagai pengganti lambang palang merah. Tahun 1929, konferensi diplomatik mengadopsi bulan sabit merah dan singa matahari merah sebagai tanda pembeda atas permintaan Turki, Persia, dan Mesir. Namun, sejak Persia menjadi Republik Iran pada tahun 1980, lambang bulan sabit merah digunakan sebagai pengganti singa dan matahari merah. Sebagai penutup usulan lambang, tahun 2005 disahkan protokol tambahan tiga tentang lambang kristal merah yang berstatus sama dengan dua lambang sebelumnya. Sejauh ini ada 157 negara menggunakan lambang palang merah, 34 negara menggunakan bulan sabit merah, dan 1 negara menggunakan kristal merah. Di Indonesia, badan palang merah dibentuk pada 17 September 1945 dengan nama Palang Merah Indonesia atau PMI dengan Ketua Pertama Dr. Andes Muhammad Hatta. PMI dibentuk atas perintah Presiden Soekarno pada Menteri Kesehatan Kabinet I, Dr. Buntaran Martoatmojo. PMI diakui secara internasional oleh ICRC dan IFRC pada tahun 1950. Saat ini, PMI diperkuat legalitasnya sebagai satu-satunya Perhimpunan Nasional di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan, yang juga mendengaskan bahwa Indonesia resmi memilih lambang palang merah yang digunakan oleh Satuan Kesehatan TNI dan PMI. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, lambang palang merah berfungsi sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal, serta lambang PMI yang digunakan hanya oleh Perhimpunan Nasional PMI. Tanda pelindung digunakan saat konflik bersenjata oleh Satuan Kesehatan TNI. Dapat juga digunakan oleh Tenaga Kesehatan, Rumah Sakit, dan Sarana Transportasi Sipil setelah mendapat izin dari Panglima TNI. Sedangkan, tanda pengenal berfungsi sebagai penanda personel, kendaraan, dan tempat dari lembaga resmi yang melakukan pertolongan dan bantuan pada saat kerusuhan dan gangguan keamanan. Pengguna selain PMI harus seizin tertulis dari pengurus pusat PMI. Pengaturan lambang dalam Undang-Undang memberikan perlindungan dan akses yang lebih luas dalam memberikan bantuan pada masyarakat bagi PMI atau pihak lain yang berpartisipasi. Penyalahgunaan lambang palang merah oleh individu, kelompok, lembaga, organisasi, dan korporasi untuk mencari keuntungan dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 10 tahun dan denda pidana maksimal 10 miliar rupiah. Undang-Undang Kepalang Merahan ini tidak melarang atau membatasi masyarakat dalam melakukan kegiatan kemanusiaan. Undang-Undang ini khusus untuk mengatur penyelenggaraan Kepalang Merahan yang dilakukan oleh PMI bersama masyarakat. Terima kasih telah menonton!